Halo Coy, selamat datang di channel Rul Saks Rulis Yenipan Saxophone Reaper Jakarta Halo CK CK Sabu Hitam Paro Master semuanya Kembali lagi bersama saya Rulis Yenipan Saxophone Reaper Jakarta Oke, kali ini aku mau kasih video tutorial belajar Saxophone 1 jam langsung bisa Hahaha, sesuai dengan judulnya Oke, sebelumnya aku mau kasih tutorial buka, buka Saxophone, pasang, pasang notice, pasang read Dan kasih tutorial cara niup Mudah-mudahan dengan video ini kalian 1 jam bisa langsung niup ya Oke, disini ada Saxophone yang belum dibuka Saxophone Yamaha ya Nah, ini kondisinya Nah, kebetulan Saxophone ini juga dijual Dan bagi kalian yang mau cari-cari Saxophone Saxophone second ada, Saxophone baru ada, Saxophone Cina ada Saxophone Cina second ada, Cina baru ada, Yamaha baru ada, Yamaha second ada Paris ada, Paris ada, Henry Selmar Paris ada, pokoknya Bagi kalian yang mau tanya-tanya atau konsultasi Saxophone juga boleh Kalian boleh komen di kolom komentar atau bisa langsung ke WA Dengan senang hati saya akan menjawab Oke, ini Saxophone Yamaha YS275 Oke, pertama-tama bagi kalian pemula Untuk belajar Saxophone itu gimana caranya Oke, kalian pertama-tama pasang strap dulu Ambil strapnya Pasang, asik Terus senyamannya ya Di setting senyamannya Terus ini, Yamaha biasanya itu ada Cap Atau apa sih namanya ini, ganti ke monceng Supaya, ini fungsi cap ini Supaya si octave keynya itu gak Berbenturan di case-nya gitu Makanya dia dikasih kayak cap gitu Untuk membatasi Si octave keynya Oke, cobut dulu Terus Pasang necknya begini ya Sadah Terus dilurusin Jadi di neck itu ada garis kayak gini Ini ada tulang neck namanya Dilurusin sama octave keynya Supaya lurus aja Kita bisa goyang-goyangin Nah, kira-kira udah lurus Baru dikunci Screw necknya Nah, ini namanya screw neck Jadi kita Bagi kalian pemula Yang baru jatuh cinta sama saxophone Untuk Setidaknya kalian Tau lah dasar-dasar saxophone itu Cara niup Nama-nama Nama-nama Bagian-bagian saxophonenya Misalnya ini Misalnya ini neck Gitu kan Di neck itu ada beberapa bagian lagi Misalnya ini apa Ini octave key Nah, ini fungsinya untuk mengangkat si Oktavnya ini Supaya bisa menyiup nada tinggi Terus ada bagian lagi Namanya untuk masukin Mobis Itu ada namanya Core Grease Nah, oke Sudah begini Kalian bisa masukin Ke Mobisnya Kebetulan ini Mobisnya Sudah saya rakit ya Nice Itu cara Masang Mobis Connect Oke Oke Untuk Masang Read dan ligatur Nah, di Mobis ini ada tiga bagian lagi Bang Tiga bagian Ya, kalau dibuka ya Posisinya begini Ada sebenarnya Ada satu lagi Untuk cap Mobisnya Nah, satu lagi Cap Mobis Ini namanya Mobis Di Mobis itu ada beberapa bagian lagi Misalnya ini ada Ada Apa sih namanya Cushion Cushion Ya kan Untuk Jadi fungsi cushion ini adalah Supaya gigi kalian itu tidak ngilu Langsung kena ke Si permukaan Mobis yang di atas Karena Gigi itu harus bersentuhan langsung Dengan Si Mobis Yang di atas Jadi gigi itu Yang di atas Sebagai kuda-kuda lah Kalau menurut gue ya Nah, ini ada lagi Namanya Read Atau bambu Nah, jadi kalau misalnya gitar Itu sumber suaranya di senar Atau kita ngomong Itu sumber suaranya di pita suara Kalau saxophone itu Sumber suaranya di Read Begitu Ini Read Nah, kebetulan saya disini pakai Van Doren Java Green Nomor Tiga setengah Oke Nah, ini ligatur Ini ligatur metal Mungkin Ligatur itu banyak jenis Ada ligatur yang Kayak begini Yang besi Ada yang karet Ada yang Ligatur Plastik juga ada Banyak jenis Ligatur Fungsi ligatur adalah Untuk mengunci Si read ke Mouthpiece Jadi cara masang Mouthpiece ke read Begini Masukin dulu Si ligaturnya Bisa Baru masukin Readnya Begini Oke Usahakan Si Ujung Readnya Itu sama Rata Dengan Si ujung Mouthpiece Begitu Supaya Dia Bagus Jadi Disini ada Garis Ada garis Ya Letak Letakkan Si readnya Itu di Pertengahannya Gitu Jangan terlalu Kesamping Jangan terlalu Lewat Nanti Kenapa Kalau Dia lewat Atau Kesamping Banget Enggak lurus Gitu Kadang Mouse Quick Yang Quick Itu Bunyi Kik 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 Kayak Tikus Tapi Kenceng Nah Mudah Mudahan Kalian Bisa Mencontohkan Dari Video Kira Kira Jadinya Begini Nah Kalau Jadi Begini Mungkin Sudah Gampang Ditiup Boleh Dibunyikan Oke Kira Kira Begitu Nah Itu Cara Masang Mouthpiece Oke Anggap Saja Mouthpiece Tadi Sudah Selesai Kita Pasang Terus Kita Masukin Ke Neck Nah Strap Jangan Lupa Dipakai Cantolin Di Tempat Penyantolan Si Strap Neck Neck Strap Setiap Saksopon Itu Pasti Ada Mep Strap Nah Gitu Oke Cara Megang Saksopon Tangan Kiri Tangan Kiri Itu Selalu Ada Di Bagian Nomor Dua Tuts Paling Atas Baru Jari Tengah Baru Jari Manis Baru Jari Kelingking Siap Siap Di Kiri Siap Siap Di Atas Disini 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 Ini Fungsi Fungsi Si Kelingking Terus Yang di belakang Ini ada Tombol Bulat Di Setiap Saksopon Itu Mungkin Ada yang Warna Gold Ada warna Hitam Atau Cuman Busi Doang Begitu Nah Tangan Kanan Ini Nyantolin Di Ada Penyangkut Tomb Rise Namanya Tomb Rise Tangan Kanan Jempol Disini Disangkutin Baru Telunjuk Kanan Disini Tengah Kanan Disini Manis Kanan Disini Jari Kelingking Itu Siap Siap Di Atas Dan Di Bawah Ada Dua Tombol Nah Beda Sama Yang Di Kelingking Tadi Kelingking Tadi Ada Tempat Ada Empat Yang Harus Ditekan Nah Biasanya Ini Jarang Ditekan Cuman Yang Paling Sering Itu Ini Nah Ini Standby Aja Disini Ini Standby Disini Oke Cara Niup Nah Ini Ada Mod 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 Bagus Dipasang Di Neck Terus Tinggal Niup Nya Kenapa Pertanyaan Yang Sering Banyak Ditanyain Ke Gue Bang Kenapa Niup Nya Itu Nggak Bunyi Gitu Atau Niup Nggak Bener Bener Keluar Bunyinya Seksofon Gitu Nah Yang Pasti Itu Kalian Mungkin Readnya Itu Salah Letak Atau Posisi Mod Piece Di Neck Kurang Masuk Atau Readnya Kurang Dalam Posisinya Kurang Dalam Posisinya Belum Dalam Posisi Yang Benar Gitu Ini Saya Bunyikan Dulu Ya Nanti Saya Contohin Ini Bunyinya Oke Ini dia Mod Piece Ini Mod Piece Posisi Posisi Yang Benar Untuk Niup Saksophon Jadi Ini Gigi Atas Itu Ditaruh Disini Gigi Bawah Menopang Bibir Bawah Untuk Menggetarkan Sirit Menggetarkan Ini Ulang Sekali Lagi Gigi Atas Sebagai Kuda Kuda Ditempelkan Di Atas Sini Di Atas Permukaan Neck Atas Eh Di Atas Permukaan Mod Piece Atas Gigi Bawah Menopang Bibir Bawah Untuk Menggetarkan Sirit Ini Contohnya Begini Dilepas Kalian bisa Lepas Ulang Pasang Begini Lepas Pasang Lepas Pasang Lepas Pasang Lepas Pasang Lepas Pasang Maksudnya Itu Kenapa Supaya Kalian Tahu Posisi Yang Nyamannya Di Sekitar Mananya Kira-kira Begitu Oke Mudah-mudahan Bisa Langsung Bunyi Dengan Sesuai Judul Tadi Satu Jam Bisa Nio Saxophone Bukan Main Nio Mudah-mudahan Bisa Main Jadi Setelah Kalian Bisa Ini Setelah Kalian Bisa Nio Sering-sering Latihan Longtone Nada-nada Panjang Jadi Nada-nada Panjang Itu Fungsinya Untuk Membentuk Otot-otot Di sekitar Mulut Kalian Yang Untuk Nio Si Motvis Tadi Yang Menggetarkan Pit Tadi Supaya Kokoh Ada Ototnya Disini Jadi Contoh Longtone Itu Begini Habis Nafas Tarik Lagi Tiup Habis Nafas Tarik Lagi Tiup Nah Bagusnya Kalian Belajar Longtone Itu Bantu Dengan Metronom Gitu Atau Bisa Diketuk Apa Diketuk Dalam Hati Misalnya 8 Ketuk 8 Ketuk Gitu Supaya Bibir Berbentuk Otot Disini Nanti Berbentuk Otot Nanti Perutnya Juga Terbiasa Narik Nafas Sebelum Niu Tarik Nafas Pake Diafragma Jadi Diafragma Diafragma Itu Tarik Dari Mulut Keluar Dari Keluar Dari Mulut Pist Pastinya Tarik Dari Mulut Masukkan Ke Perut Itu Yang Diafragma Kalau Diafragma Diafragma Yang Benar Yang Menurut Gue Pelajari Dulu Diafragma Itu Tarik Dari Mulut Masuk Masuk Perut Jangan Masuk Ke Dada Jadi Kalau Misalnya Kita Tarik Nafas Itu Dadanya Naik Begini Kayaknya Itu Salah Dia Tarik Nafas Perutnya Yang Besar Bukan Dadanya Atau Bukan Dadanya Yang Begini Di Ulang sel Lagi Contohnya Kita Pakai Pakai Apa namanya Pakai Metronom Tapi Kalau Udah Bagus Gak Usah Pakai Metronom Langsung Aja Contoh Cari Tarik Cara Meniup Pakai Diafragma Setelah Bisa Niup Setelah Mengerti Longton Setelah Mengerti Nafas Oh Tunggu Kenapa Disarankan Meniup Saksofon Itu Pakai Pernafasan Diafragma Karena Kalau Pernafasan Diafragma Itu Kita Main Saksofon Kayak Lebih Lama Aja Kayak Lebih Banyak Nyimpan Udara Aja Disini Jadi Kita Bisa Niup Lebih Lama Terus Nggak Cepat Campai Kalau Di Dada Ngimpannya Lebih Sedikit Aja Jadi Kita Harus Cepat Tarik Nafas Lagi Kalau Diafragma Kayaknya Lebih Lama Terus Setelah Kalian Bisa Niup Kalian Bisa Belajar Tangga Nada Tangga Nada C In Alto Ini Contohnya Saya Contohin Pertama Pelan Dulu Aja Nah Sudah Bisa Satu Oktav Lanjut Ke Oktav Atas Oktav Atas Gimana Tekan Di Belakang Misalnya Ini Kan Turun Ya Kalau Udah Bisa Begitu Belajar Pake Metronom Lebih Cepat Contohnya Begini Nah Belajar Lagi Pake Pola Nah Kira 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 Gitu Nah Udah Lancar Nanti Udah Lancar Tangga Nada Dari C Alto Belajar Lagu Pelan Pelan Misalnya Lagu Apa Yang Gampang Lagu Cicak Di Dinding Cicak Cicak Di Dinding Betul Nah Belajar Pelan 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 Pengaja Misalnya Sudah Lancar Di Percepat Lagunya Gitu Ya Kira Kira Begitu Nah Setelah Udah Bisa Begitu Kalian Pindah Ke Misalnya Udah Bisa C Tadi pindah lagi ke D Misalnya D itu gimana Ini tangga nada D Oke demikian dulu video kita Kali ini belajar saxophone Semoga kalian bisa Mengaplikasikannya di rumah Semoga video ini bermanfaat Dan semoga kalian Lebih gigih latihannya Semoga bisa cepat Jago main saxophone Oke sabuk hitam cekat cekat Dan para master semuanya Salam tiup selamat malam Pagi siang sore Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton